Halo, nama ku Amirah Farunisa, siswa kelas 5 SD Sengkel Setelahat. Aku akan bercerita tentang suka duka belajar pada masa pandemi COVID-19. Ketika pertama kali ada pemberitahuan dari wali kelas bahwa kami diliburkan karena ada wabah COVID-19, aku dan teman-teman kelas langsung bersara kegirangan karena akan melibur sekolah. Kemudian ibu wali kelas mengatakan bahwa kami tetap belajar di rumah secara online. Aku masih ingat saat waktu itu tanggal 18 Maret 2020 dan saat itu aku masih duduk di kelas. Di hari-hari pertama belajar dari rumah, aku merasa gembira karena terasa seperti libur sekolah walaupun tetap aktif belajar. Awalnya aku sangat menikmati saat-saat belajar dari rumah. Aku selalu bersemangat memenuhi tugas-tugas dari guru-guru, yaitu membuat video bernyanyi, menanam tanaman obat, video perkenalan dalam bahasa Inggris, dan tugas-tugas lainnya. Hari demi hari berlalu. Aku pun mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester kelas 4 tetap dari rumah. Dan aku tetap mengikuti dengan penuh semangat supaya naik kelas dan mendapat nilai yang baik. Namun ketika menjelang kenaikan kelas, mulai terasa sedih karena akan berpisah dengan teman-teman kelas 4 serta wali kelas. Aku mulai bosan di rumah dan merindukan suasana di sekolah, teman-teman dan guru-guru. Sebelum kenaikan kelas, kami saling memberi ucapan perpisahan dengan teman-teman dan guru-guru. Sedih rasanya karena harus berpisah dan kami berharap wabah COVID-19 segera berlalu sehingga bisa menjalani kegiatan belajar di sekolah seperti biasa. Akhirnya, waktu kenaikan kelas pun tiba tetapi wabah COVID-19 masih belum berakhir dan pembagian raput dilakukan tetap dengan cara online. Aku merasa senang sekaligus sedih ketika wali kelas menyampaikan bahwa aku naik kelas 5 dengan nilai yang sangat baik. Aku senang karena naik kelas, tetapi sedih karena merasa harus berpisah dengan teman-teman di kelas 4 yang sangat kurindukan karena sudah 3 bulan tidak bersama. Setelah libur kenaikan kelas, ibu wali kelas 4 memberitahu kalau aku di kelas 5A dan tetap sekelas dengan teman-teman dari kelas 4D. Aku pun bersorok gembira karena tidak jadi berpisah dengan teman-teman. Kemudian, aku bersama mama menyiapkan perlengkapan kelas 5, mulai dari baju, buku, tas, patuh, dan lain-lain. Akan tetapi, kenyataannya aku harus sedih lagi karena ada pemberitahuan dari sekolah kalau waktu belajar dari rumah diperpanjang sampai kotaku menjadi zona hijau kembali. Padahal aku sudah bosan setiap hari di rumah, sebab setelah belajar online dan mengejarkan tugas, aku mulai bingung untuk beraktifitas apa lagi. Kadang aku merasa sentirian di rumah karena kedua orangtuaku bekerja, kedua kakakku sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tapi, kata mama papa, aku harus tetap semangat belajar dan beraktifitas dari rumah dan tidak boleh keluar dari rumah dulu demi kesehatan dan kebaikan bersama. Kalaupun sesekali aku dan keluarga keluar rumah, kami tidak lupa mengikuti protokol COVID-19 yaitu pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Demikianlah cerita aku, semoga kabar ini cepat berlalu dan kita semua dapat beraktifitas secara normal seperti dulu. Terima kasih.